Halo teman-teman, apakah buahannya semoga selalu dalam keadaan sehat? Masih dalam luansa Ramadan ya, di 10 hari pertama, semoga teman-teman yang menjelaskan peridur lau subhanahu wa ta'ala. Dan segala ibadahnya ditirma wa ta'ala. Masih dalam kondisi pandemi ya, karena pemerintah juga menggunakan larangan mudik bagi teman-teman yang ini mudik di tanggal 6 sampai 17 ya kalau masalah. Itu dilarang, jadi kayaknya masih genting situasi COVID ini. Jadi teman-teman harus tetap menjaga protokol kesehatan lah ya. Kemudian mewakili pasker, mencuci tangan, dan berjaga jarak tentunya ya. Oke, kembali lagi bersama saya, Aditya Rizki Bahari, untuk membahas isu-isu terkini terkait dengan isu perpajakan. Oke, kali ini udah hampir mendekati SPT beradaan gitu ya. Kemarin ya saya sudah sedikit membahas terkait dengan persiapan-persiapan, apa aja yang harus dipersiapkan dalam pelaporan SPT beradaan atau perusahaan teman-teman semua ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang butuh bantuan atau di kontak person, mungkin bisa melalui admin ataupun di IG ya, ataupun di WhatsApp, untuk membantu teman-teman dalam pelaporan SPT badan atau perusahaan. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan, jadi triggernya adalah, kemarin ada sahabat saya yang menanyakan terkait dengan implikasi pajak atas debt to equity swap gitu. Nah, jenis apa sih ini debt to equity swap ini? Jadi, secara gambaran umum, saya akan sampaikan kronologinya seperti ini, teman-teman. Jadi, ada satu perusahaan yang melakukan pinjaman dari pemegang sahamnya gitu nih, teman-teman. Jadi, ada perusahaan di mana perusahaan ini butuh pinjaman karena butuh cash flow dan lain sebagainya atau butuh untuk kegiatan produksinya dan lain sebagainya. Nah, perusahaan ini melakukan pinjaman ke pemegang saham. Nah, sebesar misalkan 10 miliar atau ya sekitar 10 miliar. Kemudian, sebagai satatan, perusahaan ini mengkonfirmasi bahwa atas modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham ini sudah dipenuhi seluruhnya. Jadi, modal yang awal, modal awal ini sudah disetor seluruhnya di perusahaan ini oleh pemegang saham. Kemudian, di periode tertentu, sudah berjalannya waktu, si perusahaan ini meminjam sejumlah uang pinjaman gitu ya ke pemegang sahamnya gitu. Nah, terkait dengan pinjaman tersebut, ternyata si perusahaan ini masih memiliki sisa utang misalkan 5 miliar gitu ya, dari 10 miliar tadi ya gitu teman-teman ya. Kemudian, perusahaan itu berencana untuk melakukan restrukturisasi utangnya nih teman-teman. di mana sisa utang itu akan dikonversi menjadi modal saham gitu. Modal saham gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, mengingat nilai yang dikonversi menjadi modal saham adalah lebih rendah dari jumlah nilai sisa buku utang perusahaan tersebut, apakah terdapat implikasi perpajakannya? Misalkan tadinya sisa utangnya kan 5 miliar, kemudian di restrukturisasinya yang dikonversi menjadi modal saham misalkan nilainya 7 miliar lah ya. Jadi dari 10 miliar, kemudian sisa utangnya 5 miliar gitu ya. Kemudian sisa utangnya ini dikonversi menjadi modal saham sebesar 7 miliar. Kemudian pertanyaannya dari sahabat saya itu, yang jadi pertanyaan kan mengingat nilai yang dikonversi menjadi modal sahamnya itu adalah lebih rendah dari jumlah nilai sisa buku utang perusahaan tersebut, Nah, ada nggak nih implikasi pajak yang timbul atas transaksi ini? Baik bagi perusahaan maupun bagi si pembelian saham gitu, teman-teman ya. Jadi, diskusi dengan saya gitu kan. Kemudian kita coba kulik satu persatu lah dari sisi aturannya bahwa restrukturisasi utang ini kan dapat dilakukan dengan beberapa cara gitu ya, teman-teman. Salah satunya memang yaitu mengkonversi utang menjadi modal, yaitu atau dikenal dengan sebutan debt to equity swap. Nah, inilah yang dimaksud dengan debt to equity swap. Yang lebih lanjut, bahwa transaksi debt to equity swap ini pada dasarnya merupakan transaksi pengeluaran saham, di mana pembayaran atas saham tersebut dilakukan dengan dikonversinya piutang kreditur menjadi penyertaan saham gitu, teman-teman. Dengan kata lain bahwa transaksi debt to equity swap ini merupakan salah satu alternatif penghapusan piutang, teman-teman. Nah, jadi mungkin gambaran umumnya ada piutang tadinya gitu ya. Kemudian karena adanya transaksi ini, maka transaksi debt to equity swap ini merupakan salah satu alternatif dalam penghapusan piutang, teman-teman. Nah, penghapusan piutang ini diatur dalam pasal 4, ayat 1, huruf K ya, teman-teman ya. Huruf K, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, atau biasanya sering kita dengar dengan Undang-Undang PPH, di mana dalam pasal tersebut mengatur salah satu objek pajak penghasilan, salah satu objek dari pajak, yaitu keuntungan karena pembebasan utang, teman-teman. Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berhutang. Sedangkan bagi pihak yang berpiutang, teman-teman, dapat dibebankan sebagai biaya. Harusnya sih sudah clear ya. Saya coba ulas lagi bahwa pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang atau yang memberikan pinjaman, gitu lah, teman-teman ya, dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berhutang, teman-teman. Jadi berbalik ke yang menerima utang. Nah, sedangkan bagi pihak yang berpiutang, itu dapat dibebankan sebagai biaya, teman-teman semua. Namun demikian, terdapat keuntungan pembebasan utang yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi, keuntungan pembebasan utang yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan ini, pengecualian ini khusus bagi debitur kecil sih, bagi debitur kecil yang jumlah pinjamannya tidak melebihi Rp350 juta, teman-teman. Misalkan ada KUKESRA ya, ada kredit usaha keluarga, kelas sejahtera, kemudian ada kredit usaha tani, KUT atau KUR, gitu kan. Kemudian ada kredit perumahan, sederhana, dan sebagainya. Nah, hal ini lebih detail lagi, lebih rinci lagi, diatur di dalam pasal 1 di PP, Peraturan Pemerintah, nomor 120 tahun 2000, tentang pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil. Nah, lebih lanjut, Dirjen pajak DGP juga mengatur terkait dengan Debt to Equity Swap ini di beberapa surat S ya, yaitu di S289 tahun 2008, ada juga di S722 tahun 2003, ada juga di S141 di 2004. Nah, itu penjelasan terkait dengan beberapa atas saksi tentang Debt to Equity Swap. Nah, itu referensi aturan-aturannya ya, teman-teman. Nah, secara gambaran umum, secara gambaran umum dalam resum atau ringkasan dari beberapa aturan di atas yang tadi saya sebutkan, itu saya coba sampaikan yang pertama bahwa dalam transaksi Debt to Equity Swap ini terdapat dua macam transaksi ya, yang dilakukan secara bersamaan, yaitu transaksi pelunasan utang dan transaksi penyertaan modal. Jadi, pelunasan hutangnya itu sudah selesai dan transaksi penyertaan modal bagi si perusahaan. Ini tadi ya, yang meminjam lagi. Dengan demikian, berlaku ada tiga poin nih, teman-teman. Yang pertama bahwa atas transaksi konversi Debt to Equity Swap ini, sepanjang dilakukan dengan nilai yang sama antara pelunasan utang dan penyertaan modal, yakni sebesar nilai buku utang terakhir, maka tidak terdapat konsekuensi perpanjakan. Jadi, nilainya sama yang dikonversi antara pelunasan utang dan penyertaan modal tadi. Nah, apabila utang dilunasi dengan jumlah yang lebih kecil dari nilai buku utang terakhir, maka selisihnya merupakan keuntungan akibat pembebasan utang bagi debitur dan pengapusan piutang bagi kreditur berdasarkan agreement atau perjanjian. Kemudian, jika dari nilai buku utang terakhir yang dilunasi, maka selisihnya merupakan penghasilan bunga bagi kreditur dan biaya bagi debitur, teman-teman semua. Jadi, mengacu kepada pembahasan tadi, pertanyaan tadi, bahwa jumlah utang yang dikonversinya kan lebih kecil dibandingkan dengan total utangnya, yaitu tadi kan 7 miliar, dari total utangnya kan 10 miliar, teman-teman. Kemudian, terdapat selisih, berarti sekitar selisih 3 miliar atas transaksi tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah atas selisih itu masuk dalam kategori pengapusan piutang yang nyata-nyata nggak bisa ditagi oleh si pemegang saham, sehingga dapat dibebankan sebagai biaya, teman-teman, di pemegang sahamnya. Nah, kita coba kulik lagi di pasal 6, ayat 1, Undang-Undang KPTH, dan syaratnya ini harus kumulatif, jadi nggak boleh ada satu yang tidak terpenuhi, ya, teman-teman. Yang pertama, bahwa piutang telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian yang kedua, wajib banyak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak bisa tertanggih kepada Direkturat General Pajak. Kemudian yang ketiga, piutang telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Atau adanya agreement atau perjanjian tertulis mengenai penghapusan diutang atau pembebasan utang antara kreditur dan depitur yang bersangkutan. Kemudian ada lagi, telah dipublikasi dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari depitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Kemudian, syarat sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas tadi tidak berlaku untuk pengapusan piutang tertentu lagi bagi depitur kecil tadi ya, pinjaman ke kredit usaha tani, kredit usaha rakyat, dan sebagainya. Lebih lanjut, tadi ya, diasumsikan bahwa PT pemegang saham tadi ya, telah memenuhi persyaratan kumulatif di atas, maka piutang yang nyata-nyata nggak bisa ditagih ini bisa dibebankan oleh pemegang saham, teman-teman. Jadi lebih lanjut, di lain pihak, bagi si perusahaan yang tadi pinjam, itu selisih selisih tersebut itu merupakan keuntungan karena pembebasan utang, teman-teman. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang tadi meminjam itu wajib untuk menghitung, menyentor, dan melaporkan hasilan tersebut di SPT sesuai dengan tarif pasal 17 undang-undang PPH. Itu sih secara gambaran umum terkait dengan apa namanya debt to equity swap. Bahwa ada implikasi-implikasi pajaknya terkait dengan transaksi apa namanya restrukturisasi utang, dimana sisa utangnya itu dikonversi menjadi mundur saham. itu mungkin dari saya semoga bisa menambah wawasan dan apa namanya pemahaman atau sharing kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua tetap menjaga kesehatan salam sehat dari saya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati